Intro Shalom saudara yang diberkati Tuhan selamat pagi Sate pagi hari ini bertemakan Efraim berbuah di masa sukar Adapun firman Tuhan terambil dari kejadian pasal 41 ayat 52 Dan kepada anaknya yang kedua diberinya nama Efraim Sebab katanya Allah membuat aku mendapat anak dalam negeri kesengsaraanku Yusuf berusia 17 tahun ketika ia dijual oleh saudara-saudaranya sebagai budak dan dibawa ke Mesir Yusuf memerlukan 13 tahun untuk melihat bukti imannya bahwa Tuhan tidak meninggalkan dia Bahkan mengangkatnya menjadi penguasa di Mesir Lalu ia menamakan anaknya yang kedua dengan nama Efraim Kata Efraim itu sendiri dalam bahasa Ibrani berarti fruitful atau berbuah MIV memberikan keterangan yang lebih akurat God has caused me to be fruitful in the land of my eviction Artinya Tuhan lah yang telah menyebabkan saya tetap menghasilkan buah di tengah masa-masa yang sukar Dengan demikian penggunaan kata Efraim kepada anak keduanya ini merupakan sebuah ikrar kemenangan iman Yusuf dihadapan Tuhan Kesukaran hidup bagi sebagian orang akan mendatangkan kepahitan Kekecewaan dan ketawaran hati Masa-masa yang sukar ini banyak sekali membuat orang percaya menjadi pahlawan yang gugur tanpa tanda jasa Karena kehilangan kekuatan untuk bertahan dan berperang Ketika pergumulan kehidupan terbentang Kita hanya diperhadapkan pada dua pilihan Yaitu bertahan dan berakar atau menjadi layu dan kering Yusuf mengerti akan dua pilihan hidup ini Apakah tetap menjadi budak dan hidup dalam penjara derita Atau bertahan dan keluar sebagai seorang pemenang Ingatlah pilihan yang terbaik akan membawa hidup kita kepada kemenangan yang dijanjikan Tuhan Karena Tuhan tidak pernah membiarkan setiap penderitaan dan masa-masa yang sukar Dalam kehidupan kita tanpa sebuah rencananya yang indah Yang Tuhan butuhkan dari umatnya adalah kekuatan untuk terus bertahan dan berakar di dalam dia Sampai rencana Tuhan jadi di dalam kehidupan kita Seorang hamba Tuhan yang bernama Aik Rekert mengalami depresi yang berat Ketika suka cita menantikan kelahiran anak pertamanya berubah menjadi malah petaka Dalam proses kelahiran jantung istrinya tiba-tiba berhenti berdetak Sehingga dalam sekejap ia kehilangan istri dan anaknya Untuk menghibur hati hamba Tuhan ini Eddie Carswell dan Baby Mason membuat sebuah lagu yang diambil dari tulisan Charles Spurgeon Maka lahirlah sebuah lagu yang sangat terkenal berjudul Trust His Heart Di saat penderitaan hidup mengaburkan pandangan kita untuk dapat melihat jalannya Namun dengan ketajaman mata iman kita tetap dapat melihat hatinya yang terlalu bijaksana dan baik Ketika kita melakukan sebuah kesalahan di dalam kehidupan kita Jangan biarkan penderitaan semakin mengaburkan pandangan iman kita Melainkan berjalanlah maju dan berakar kuat di dalam dia Sehingga kita melahirkan Efraim-Efraim di mata Tuhan yang terus berbuah di tengah masa-masa yang sukar Jadilah orang percaya yang tidak mudah menyerah Namun terus berjuang sampai kemuliaan Tuhan nyata di dalam hidup kita Amin Mari kita berdoa Bapak Sorgawi mampukan aku bertahan bahkan berbuah dalam masa-masa yang sukar di hidupku Sebab aku ingin menjadi berkat bagi banyak orang Di dalam nama Tuhan Yesus aku berdoa Amin Refleksi Saudaraku Saya sempat bertanya kepada Tuhan Mengapa kita disuruh memberitakan kabar baik sampai ke ujung dunia? Bukankah hal itu membutuhkan waktu dan biaya yang sangat tinggi? Puji Tuhan pada saat ini dengan adanya kemajuan teknologi di dunia berupa sarana internet Maka kita dapat memberitakan kabar baik dengan waktu yang pendek dan biaya yang sangat rendah meskipun sampai ke lima benua sekalipun Hal ini sekaligus penggenapan firman Tuhan yang terdapat di Matius 28 ayat 19 Syukur kepada Tuhan bahwa program Sate Pagi juga melakukan hal yang sama di mana di tahun 2022 telah memasuki tahun yang ketiga Program Sate Pagi juga ikut mendorong agar kita bisa menyediakan waktu untuk Tuhan Hanya 10 menit saja atau 10 menit dari 1440 menit waktu yang Tuhan berikan dalam satu hari kepada kita Program Sate Pagi juga mendorong kita yang sibuk agar dapat mendengarkan suara Tuhan Karena bentuknya hanya audio saja Program Sate Pagi ini juga dapat didengar ketika kita menghadapi kemacetan lalu lintas Atau ketika kita bekerja dalam suasana santai sehingga Tuhan selalu ditempatkan di tengah kehidupan kita Program Sate Pagi ini juga dapat di forward ke grup media sosial lainnya Sehingga kita juga ikut ambil bagian untuk menyebarkan kabar baik Sekaligus sebagai amanat agung Tuhan yang wajib dilakukan bagi mereka yang telah mengaku percaya kepada Tuhan Tuhan memberkati kita semua Amin Aku harap pada Yesus sepanjang jalanku Aku bersandar padanya pandu hidupku Meski angin topan meneru Langit bermegang Aku bersandar padanya sampai selamanya Yesus sobatku Yesus sobatku Sobat yang setia Sobat yang setia Bandu hidupku Bandu hidupku Sampai selamanya Sampai selamanya Meski angin topan meneru Langit bermegang Aku bersandar padanya sampai selamanya